halo halo semuanya welcome back to my channel halo baik teman di video kita akan bahas lagi ya ya teman permasalahan yang terjadi di Google Chrome jika teman pernah mengalami seperti ini kita akan bahas bagaimana cara metasinya dengan mudah dan gampang teman kita langsung aja masuk ke caranya let's go teman langkah yang pertama teman ialah silahkan teman pindahkan penyimpanan jika menyimpan kemarin aplikasinya itu di eksternal teman ataupun memori apa ya memori handphone ataupun ya memori eksternal teman silahkan pindahkan dulu ke memori internalnya teman bagaimana caranya teman silahkan masuk ke pengaturan ini teman silahkan masuk di aplikasi teman silahkan sini namanya cari Chrome Chrome teman ini teman dia Chrome teman kalau teman dia disini ya di penyimpanan teman disini kalau ya kalau jadi biasanya kalau dia ada memori ya teman sana ada sini pilihannya pindahkan ke memori internal teman silahkan pindahkan ke memori internal teman bisa teman ini teman sudah terotasi dengan mudah teman namun jika belum juga teman berhasil dengan cara itu teman kita masuk ke langkah yang kedua teman sama halnya dengan tadi masuk ke pengaturan teman teman silahkan masuk namanya aplikasi teman cari di sini namanya kelola aplikasi ya cari di sini Chrome teman silahkan cari yang namanya Chrome ini teman disini silahkan lalu an install pembaharuannya teman nanti akan timbulkan pertanyaannya apakah nanti ini akan menghapus Google Chrome di handphone saya teman jawabannya adalah tidak ini hanya menghapus pembaharannya saja teman teman Chrome itu adalah sudah bahwa sistem dan tidak bisa di an install secara keseluruhan teman itu dia langkah yang kedua teman silahkan kembali kita masuk ke langkah yang ketiga teman langkah yang ketiga teman yalah silahkan masuk dulu ke Google Plasternya teman disini silahkan cari yang namanya Chrome ini teman dia teman silahkan teman disini silahkan dulu update ya kalau dia belum di update update ke versi yang terbaru teman teman ini yang membuat masalah ya sehingga kita tidak bisa browsing di Android kita menggunakan Google Chrome silahkan teman update dulu ke versi yang terbaru teman kita masuk ke langkah yang keempat teman 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 disini temannya di kermin teman di Chrome teman biasanya ya dengan caranya teman 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 itu memiliki dua Gmail atau teman jika belum juga memiliki Gmail silahkan buat Gmail baru dan teman login ke Google Chrome teman teman bisa teman dengan cari teman sudah bisa berhasil ya yaitu tidak bisa browsing di Chrome Android kita teman itu dia langkah yang keempat teman 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 langkah yang kelima teman langkah yang terakhir teman silahkan teman itu restart emponya dengan cara tekan tombol power teman disini dan teman silahkan disini muat ulang teman itulah dia ada lima langkah cara mantasi teman Google Chrome teman error Chrome valid during startup the bit and unexpected error teman sekian dulu teman-teman saya teman semoga video ini bermanfaat membantu teman sampai jumpa tutorial berikutnya